Intro Warga Dusun Pasir Santen, Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat malam lalu dihebohkan dengan ditemukannya sesosok bayi laki-laki di teras rumah warga. Diduga bayi yang lahir prematur itu dibuang orang tuanya dan kini mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sumedang. Intro Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan tergeletak di teras rumah warga Pasir Santen, Kecamatan Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat malam lalu. Penemuan bayi yang hanya berselimut kain sempat membuat heboh warga sekitar setelah ditemukan pemilik rumah tempat bayi tersebut disimpan. Menurut penuturan pemilik rumah, dirinya sempat mendengar seperti ada suara kucing di arah depan teras rumahnya. Ada pun suara motor, sempat dikira anaknya yang datang. Namun saat dilihat dari jendela, betapa terkejutnya karena ada sesosok bayi yang masih hidup di teras depan rumahnya. Dari penemuan bayi tersebut, pemilik rumah langsung meraporkan ke pihak desa. Lu sempat dengar nggak bu, kayak ada yang nyimpen atau gimana? Nggak, nggak dengar. Cuma ada dengar suara motor di atas. Udah, itu aja. Nggak ngecek gitu motor siapa? Nggak, dikirain anak saya. Habisnya lagi hujan? Iya, lagi hujan. Maghrib. Itu bayi berpakaian apa gimana? Pake kain? Nggak, nggak pake baju, nggak. Nggak pake baju? Nggak pake baju, gitu. Setelah melakukan koordinasi, bayi tersebut langsung dibawa ke RSUD Sumedang guna mendapatkan perawatan. Bayi tersebut langsung dibawa ke ruang observasi anak dan dirawat dalam mesin inkubator. Hasil pemeriksaan pihak rumah sakit, bayi laki-laki tersebut lahir secara prematur dalam usia kandungan 7 bulan. Diduga bayi dengan berat 1 kg dan dalam kondisi sehat ini baru berusia 1 hari. Untuk kondisi saat ini sih, tadi datang dengan saturasinya sempat turun, tapi udah kita kasih oksigen, udah aman sih. Sementara lagi kita lakukan pemantauan observasi aja. Jenis laki-laki apa? Laki-laki. Kira-kira usia berapa? Sekitar usia 7 bulanan sih. Berapa itu berarti yang laki? Iya. Kasus penemuan bayi kini ditangani saat reskrim Polres Sumedang dan masih memburu pelaku pembuangan bayi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Wusep Padi Wihanda melaporkan.